Salah satu varitas unggulan durian lokal yang ada di daerah Kejabatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mulai diburu pecinta buah durian. Kebun milik Agung Ginanjar memiliki durian yang khas, yang diberi nama Sibaging. Meskipun kulitnya berwarna hijau, namun jangan salah, rasa yang legit serta tekstur daging yang tebal tak kalah bersaing dengan jenis buah durian unggulan lainnya yang ada di Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Buah durian Sibajik ini akan terus dikembangkan sehingga Sukabumi memiliki banyak varitas unggulan durian yang bisa menjadi ikan durian lokal Sukabumi. Menurut Agung, durian ini sering diburu tupai karena memiliki aroma yang sangat menyengat di saat musim panin dan juga matang. Sehingga tak sedikit durian ini berlubang di makan tupai saat musim panin. Hal ini pun menandakan jika durian tersebut memiliki rasa yang sangatlah manis dan juga tebal. Rasanya yang khas dan juga aroma yang menyengat membuat para penikmat durian ketagihan untuk datang ke tempat ini, apalagi saat puncak musim panin tiba awal tahun mendatang. Kita seperti biasa, mungkin ini bukan awal musim durian Sukabumi ya, tapi mungkin ini yang tahun kemarin enggak buahan, jadi sekarang buahan di pertengahan tahun. Jadi ini awal musimnya itu baru pertama lah ini sekarang ya, tapi enggak banyak, belum banyak, karena baru beberapa pohon yang buah, tapi ada juga yang sudah berbunga, yang masih kecil juga gitu. Dan sekarang yang diunggulkan di Sukabumi itu lokalannya yaitu durensi bajing. Dalamnya memang warnanya kuning, dagingnya tebal, memang kalau biji ada yang besar, ada yang kecil. Tapi rasanya memang sangat luar biasa gitu. Jadi hari ini saya coba untuk memesan ke petani di sini, mudah-mudahan masih bisa beri, bisa tersedia, ya karena ini panen awal. Untuk harga durian lokal, si bajing ini dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp70.000, tergantung ukuran durian. Dengan harga tersebut, Anda jelas sudah bisa mencicipi kelezatan durian lokal. Andris Muhtar, Kumpas TV, Sukabumi, Jawa Barat.